Terkait banjir yang melanda kota Semarang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono langsung melakukan peninjauan pada Sabtu 6 Februari 2021. Ia meninjau langsung ke kawasan kota lama Semarang. Basuki mengatakan siklus hujan dengan intensitas tinggi yang menerjang Semarang adalah siklus yang terjadi 50 tahunan. Ia juga menyebut ada 3 pompa yang seharusnya bisa mengatasi banjir di kota lama. Penyedotan air terkendala karena baru ada 2 yang aktif, sedangkan 1 pompa masih macet dan baru akan diperbaiki. Banjir di kota Semarang terjadi akibat luapan di sungai yang masuk wilayah Balai Besar, wilayah Sungai Pemali Juana, yaitu Kali Beringin, Mangkang, dan Kali Plumbon Kaligawe. Dalam peninjauan, Basuki didampingi wakil wali kota Semarang Hefearita Gunarianti Rahayu atau Ita. Wakil wali kota Semarang Ita mengatakan penanganan terus dilakukan untuk mengatasi banjir. Kali beringin pun sudah mulai dinormalisasi, namun dihantam cuaca ekstrim. Kami keliling ke Pecinan, itu juga termasuk untuk menormalisasi Kali Semarang. Ini adalah mendesain dengan wakil wali kota untuk bisa kita teruskan penanganan Kali Semarang ini. Termasuk Kali Beringin, Kali Beringin baru dimulai. Kali Beringin baru 1 persen yang dimangkangkan di Beringin. Itu baru 1 persen yang kita kenal hujan ekstrim. Tapi insya Allah akan kita selesaikan. Hujan yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah sejak Jumat 5 Februari 2021 juga mengenangi kawasan kota lama Semarang. Banjir mengenangi kawasan wisata tersebut dengan ketinggian bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Wakasat Sabara Polres Tabe Semarang, Kompol Justinus mengatakan ketinggian banjir terparah berada di sekitar tempat tinggal warga. Akibatnya kendaraan bermotor tidak bisa melintasi kawasan wisata itu. Sejumlah pengendara yang nekat melintas di kawasan itu, banyak yang terjebak dan harus menuntun kendaraan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!